Intro Haris Agung Pawai adalah nama penanya. Pria kelahiran Ujung Padang 45 tahun silam itu, mulai tertarik menjadi aparatus sipil negara sejak masuk Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN. Pada tahun 1999, ia dinyatakan rupus dan memulai karir sebagai ASN di Kota Makassar. Tahun 2008, ia melebarkan sayap menjadi ASN di Provinsi Jawa Timur. Kini, putra asli Sulawesi Selatan itu dipercaya mengembang tugas dan amanah sebagai Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Semboyanya, jangan pernah lelah untuk melayani karena kita adalah pamok, menjadi tagline yang terpatri kuat hingga berkarat di dalam sanibarinya. Prinsip etos kerja yang disiplin, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab, membuat karirnya sebagai aparatus sipil negara semakin melejit dan tak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan melalui beberapa inovasi yang kemudian diikuti dengan sederet penghargaan. Sejak 2019 menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, beberapa inovasi telah ia persembahkan antara lain mengembangkan sistem data terpadu dalam rangka pengintegrasian data dari masing-masing bidang dikelat teknis, manajerial, fungsional, dan sistem pengembangan pengajaran kompetensi yang berbeda-beda ke dalam satu komando melalui kompensenter dan PPID. Dalam rangka membangun jaring kepemimpinan nasional, ia membuat ruang aluni kepemimpinan nasional. Tujuannya, memfasilitasi sekaligus berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan level nasional. Tidak sekedar memperhatikan dunia pendidikan dan kepelatihan untuk mencetak SDM yang unggul dan berkualitas. Di kalah pandemi COVID-19 mewabah, kantor BPSDM Jawa Timur difungsikan sebagai rumah pusat observasi COVID-19 untuk menampung masyarakat yang menjalankan proses observasi dan isolasi pasien dengan suspek COVID-19. Rumah pusat observasi tersebut juga menjadi rujukan masyarakat yang diketahui reaktif setelah menjalani repites. Saya, Hoviva Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Apa yang sudah diinisiasi oleh Kepala BPSDM dengan berbagai apresiasi yang sudah didapatkan dengan tugas dan mandat sebagai Corporate University BPSDM akan terus bisa memberikan layanan terbaik bagi pengembangan kualitas SDM aparatur sipil negara baik dari Jawa Timur maupun dari berbagai daerah lain. Saya, Hoviva Indar, Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau adalah lulusan praja yang jenil tinggi dan punya karakter-karakter praja sebagai orang yang profesional, sikap, cepat, dan benar-benar peliti dan menjadikan BPSDM sebagai Service Excellence Oriented Institution yang memberikan menyelenggarakan pengembangan SDM bukan hanya bagi ASN internal temper tetapi juga ASN dari pemerintah Kabupaten Kota Sejawa Timur bahkan instansi-instansi lain bahwa Pak Haris Agung ini adalah sosok yang kompeten tetapi juga berdedikasi tinggi dan memiliki peluang untuk terus berkembang ke depannya. Saat itu saya mengenal beliau sebagai seorang yang memiliki kompetensi dan memiliki disiplin sekaligus memiliki leadership yang kuat. Dia juga memiliki kepemimpinan yang kuat sehingga mampu menggerakkan arah buahnya untuk bertindak secara cepat dan tepat. Kami terserang-semerasanya aman dengan kepemimpinan Bapak Kepala BPSDM Bersiaw Timur. Beliau memberi contoh langsung di dalam setiap kegiatan beliau itu mempunyai kemampuan dalam komunikasi dengan kemampuan beliau mampu mengendalikan diri tidak emosional, tidak marah akhirnya seluruh staff itu merasa nyaman dalam bekerja. Pak Haris Agung sangat visioner dari sisi leadership ini terbukti dari sisi penyediaan sarana-prasarana sangat profesional sekali melihat di BPSDM sekarang seperti kayak sebuah tidak hanya tempat dikat tapi sebuah penghunian yang layak dan enak untuk melakukan pengembangan SDM. Saya melihat Pak Haris adalah orangnya yang ketika dia berhubungan memberikan satu masukan itu ketika jelek-jelek, ketika bagus-bagus. Pak Haris di BPSDM belum dua tahun tetapi mampu merubah BPSDM menjadi sangat luar biasa. menjadi BPSDM terbaik di Indonesia mampu membuat orang betah yang melaksanakan pendidikan di BPSDM. Sering saya bertugas dulu sama-sama di sespri gubernur dengan beliau beliau banyak memberikan keteladanan, saran dan masukan kepada saya bagaimana menjadi seorang ASN dan pejabat yang baik. Sebagai wartawan yang ke pos di Pemprov Jatim mengenal Pak Haris Agung Pahewa itu sejak beliau jadi protokol kemudian jadi kabak protokol teman-teman sudah kenal dengan beliau beliau juga dekat dengan teman-teman mau menerima masukan dari teman-teman wartawan muda ini yang jadi nilai tersendiri bagi teman-teman untuk Pak Haris. Nah setelah beliau dipercaya sebagai kepala BPSDM Jawa Timur juga begitu beliau masih mau berkomunikasi dengan wartawan kemudian meminta saran meminta masukan dari teman-teman jadi ketekatan dengan beliau tidak hanya sebatas formal antara pejabat dengan wartawan tapi seperti teman. Beliau sangat komunikatif orangnya dan mau mendengar saran usulan dari teman-teman media beliau tampak selalu komunikatif dengan teman-teman media seperti mempertanyakan angle-angle berita apa yang bagus misalnya untuk Pemprov Jawa Timur ketika ada suatu acara gubernur maupun wakil gubernur sangat layak sekali ketika beliau menjadi ASN Teladan karena kuncinya adalah leadership dan mau mendengar pendapat atau saran dari orang lain bagi saya beliau adalah tipe pejabat yang perfect lah semuanya aja Pak Aris Agung Paiwai adalah pimpinan yang inovatif inspiratif dan visioner beliau selalu melakukan terobosan-terobosan inovasi-inovasi dan lompatan-lompatan yang membawa BPSDM berprestasi selama kurun waktu dua tahun belakangan ini beliau juga mau mendengarkan saran dan masukan terkait sarana-prasarana beliau langsung lakukan aksion ya memperbaiki sarana-prasarana ini terbukti penyelenggaraan pendidikan di BPSDM sangat meningkat dan sangat jauh lah dari kemarin menurut saya beliau itu orang yang humble ya ramah dan sopan terhadap siapa saja bahkan perhatian beliau terhadap jajarannya itu amat sangat bagus banyak komentar-komentar dari peserta-peserta pejabat ekselon yang sekolah disini bahwasannya BPSDM Jawa Timur sekarang sangat bersih dan sangat maju orangnya sangat-sangat disiplin apalagi dengan waktu beliau datang selalu mengawali sebelum pegawai-pegawai datang dan selalu mengkoordinasi pihak-pihak keamanan apabila ada acara-acara tertentu seperti kunjungan dari hukum penur Jawa Timur beliau selaku pemimpin selalu mengingatkan kami untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing selalu mengayomi dan mengajak kami untuk bekerja sama bahkan beliau sering mengajak kami untuk makan-makan, bakar-bakar ikan ide-ide yang berhasil dituangkan membawa dampak positif bagi dirinya yakni penghargaan dan tercatat sederet penghargaan berhasil iarai selama menjawab sebagai kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur antara lain toko berperan dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur penghargaan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCA sebagai OPD peduli COVID-19 di Jawa Timur mendapatkan predikat A dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP tahun 2020 BPSDM Provinsi Jawa Timur mendapatkan kepercayaan dari Lembaga Administrasi Negara Aturan Republik Indonesia sebagai lembaga terakreditasi adik setiap program pelatihan kepemimpinan dan manajerial sehingga dipercaya melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional Pada Agustus 2021 ia kembali mendapatkan dua penghargaan bagi BPSDM Provinsi Jawa Timur yaitu peringkat terbaik pertama kategori lembaga pelatihan daerah tahun 2021 dan peringkat terbaik pertama inovasi pengembangan materi microlearning tahun 2021 dari Lembaga Administrasi Negara atau Republik Indonesia Jangan pernah lelah untuk melayani karena kita adalah PAMO